Intro Akhirnya Tanskin atau Skincare T melayangkan laporan ke pihak kepolisian dengan terlapor Mayang, anak Dodi Sudrajat. Keputusan pihak Tanskin melaporkan Mayang, karena adik alam Vanessa Angel itu tak ada itikat baik untuk minta maaf. Namun kini Dodi Sudrajat justru berharap kasus Mayang berakhir damai setelah kemarin menantang balik dengan melayangkan somasi ke pihak Skincare T. Mayang harus berurusan dengan hukuman lantaran imbas dari video ulasannya, terkait produk Skincare T atau Tanskincare yang ia unggah ke Instagram pribadinya, beberapa waktu yang lalu. Adik Vanessa Angel ini dinilai telah menjelek-jelekan produk Skincare T. Sempat diminta untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka oleh pihak Skincare T, namun pihak Mayang tidak menggubris. Justru Mayang malah memberikan somasi kepada pihak Skincare T, dibantu oleh kuasa hukumnya Farhad Abbas. Lantaran dinilai tak ada itikat baik, Skincare T akhirnya resmi melaporkan Mayang ke Polda Metro Jaya pada Selasa, tanggal 12 April tahun 2022. Dodi Sudrajat sebagai ayah Mayang pun akhirnya memberikan komentar atas pelaporan tersebut. Dodi Sudrajat mengatakan bahwa apa yang dialami anaknya adalah cobaan hidup di tengah merintis karir menjadi artis. Setiap hidup pasti ada hitam putih, ada cobaan-cobaan walaupun misalnya sekarang karir lagi berjalan. Tapi memang ada sedikit kendala, ada sedikit cobaan, kata Dodi Sudrajat dikutip dari Youtube Cumi-Cumi, Rabu, tanggal 13 April tahun 2022. Dodi Sudrajat berharap kasus Mayang ini bisa segera selesai. Ia pun mempercayakan Farhad Abbas sebagai pengacaranya untuk menyelesaikan permasalahan yang menimpa anaknya tersebut. Tapi mudah-mudahan nanti, kasusnya akan dipegang Bang Farhad Abbas. Ya, Deddy sudah memberikan kuasa kepada Bang Farhad untuk menyelesaikan masalah ini, ujar Dodi Sudrajat. Ayah mendiang Vanessa Angel ini berharap bahwa kasus Mayang dan skincare T itu bisa berakhir damai. Mudah-mudahan sih bisa berjalan damai, karena Deddy juga bilang sama Bang Farhad untuk minta tolong diselesaikan masalah skincare ini. Ia pun mengatakan tidak ingin permasalahan Mayang ini berlarut-larut. Akan tetapi, Dodi Sudrajat menerima laporan yang dilakukan skincare T dan menyerahkan semuanya kepada pengacaranya Farhad Abbas. Kalau kemarin sudah dilaporkan, ya sudah, gak apa-apa dilaporkan sama skincare, tapi kan Deddy punya kuasa hukum, nanti Bang Farhad yang urus itu. Beber Dodi Sudrajat. Dodi Sudrajat kembali mengatakan bahwa pihaknya ingin berdamai dengan skincare T. Iya pengennya seperti itu, damai. Kalau Deddy orangnya tahu sendirilah, pengennya damai, gak pengen panjang, ujar Dodi Sudrajat. Pihaknya, kata Dodi, akan melihat isi laporan yang dilaporkan skincare T. Agar nantinya, kuasa hukumnya Farhad Abbas bisa mengambil tindakan yang tepat untuk menghadapi permasalahan tersebut. Jadi kemarin sudah ngomong sama Bang Farhad Abbas, jadi Farhad Abbas bilang, ya sudah, nanti kita lihat saja laporannya seperti apa, ucap Dodi. Meski sudah mendengar pihak skincare T telah melaporkan Mayang, Dodi Sudrajat menyebut ia belum menerima laporan tersebut. Bahkan sampai sekarang belum dapat laporannya, tapi dengar-dengar sudah kesana ya, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!